musik 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 Bang Ande lagi ngapain sih? Kok malah pasang Teda disini? Bang Ande! BTE-BTE-A Kenapa sih kok BTE-BTE-A Kepengen jalan-jalan riburan sama anak-anak ke perwokertong Iya terus Kepengen banget cari suasana yang beda pengen nginep di penginapan yang itu loh halamannya gede Biar bisa pasang tenda kayak gini Eh gak jadi gagal Yaudah gue pasang disini aja Gimana sih? Kok bisa sih? Kok gagal sih emang? Gak ngecek dulu Bukan gak ngecek, gak sesuai dengan ekspektasi atau bayangan gua gitu Enggak, lupa dia Bukan masalah lupa kan gua udah telpon Emang, emang Artinya Bang Ande liat dulu kondisinya gitu-gitu Udah telpon Udah telpon, emang sih gua gak liat langsung Cuma kan gua by phone Gua tanya Ini gua pengen Mbak saya pengen penginepan yang ada halamannya ada kolamnya Kok ada, ada Pokoknya halamannya gede Ada, ada, ada gitu Semuanya ada, ada Beres, beres, beres Ternyata apaan? Begitu gua tau ternyata kolamnya kolam ikan Begitu halaman gede Memang bener halaman gede Orang penginepannya depannya lapangan bola Aduh, Bang Ande Bang Ande tepon Tapi gak liat apa gambarannya Ya gak tau Gak tau isinya kayak gimana Review dari orang-orangnya gimana Gak tau Cuma tepon doang? Ya cayaan aja gua mah Orangnya cayaan doang sih Jadinya entah dicandain orang terus Gini nih Bang Ande ya Kalo di tepon sih Kita gak bisa tau secara pasti Suka lupa dia Suka lupa? Iya itu yang kemarin Karena gua pernah kasih tau Kalo misalnya mau ngecek hotel Atau tempat penginapan yang bagus Pake aplikasi yang waktu itu aku kasih Bang, waktu itu pernah aku kasih Ya juga yang mana Gua agak-agak lupa Soalnya kan banyak banget Gua punya aplikasi Wah Bang Ande lupaan mulu Itu kayaknya vertigo Bang Ande Orang kalo vertigo itu Butuh liburan Relax Jangan stressing 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 Saking stressnya Ini orang temen lagi begini malah di Panas-panasin Ya kan diingetin Temen diingetin maksudnya Ya maka enang lu punya aplikasinya Enggak Eh maka enang lu punya aplikasinya Enggak akan lupaan dong Jangan lupa Ayo-ayo Ayo-ayo Malah diadungin lagi Ayo 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 Gimana gimana Ah macem-macem Ayo 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 Jangan sampe gua berenang nih Ayo-ayo Ayo Malah di ojok-ojokin bukan dipisahin Ya seru sih Ayo 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 Mantap Ayo Ini aku kasih tau Nih Pakai truck lokal Oh iya bener Kan Lupaan kan Nih mau kemana Mau ke Purwokerto Mau ke Purwokerto Iya Purwokerto Ini Tanggal ini ya 28 April Iya betul betul Tanggal 28 Aku search ya Ini hotelnya banyak banget Di Purwokerto Bisa dilihat disini Tuh Kita cek Ini horizon Nah Ini kita cek horizon Wih keren tuh Kalau di telepon gak keliatan Bentuknya seperti apa Oh disini keliatan semua ya Ada gambar-gambarnya ya Klik Oh iya Beneran gede Oh iya bener Tuh Ada tempat meetingnya Kamarnya juga besar Kalau misalnya mau milih yang ada tempat bermain ada waterparknya Wah keren Tempat bermain anak-anak juga ini kalau misalnya bikin acara juga keren Nih Bang Andre juga bisa pacaran sama istri Iya Tuh gue suka tuh pacaran gitu Tapi ini banyak review-reviewnya Jadi kalau misalnya Ini bener gak nih sesuai sama yang di foto Oke Kan orang yang udah datang kesana pasti kalau tempatnya bagus pasti reviewnya juga bagus kan Bener Bisa GPS disitu luar biasa Eh tapi kamu ngomong cara bayarnya gimana tuh Ya ampun cara bayarnya Gak usah pakai yang cara-cara jadul Ini bisa dimana aja cara bayarnya Misalnya kalau udah dipilih ya Ruangannya, room-nya ya Misalnya room-nya bisa dipilih nih yang ini misalnya nih Tipe-tipenya apa gitu Hmm Mau bayar pakai apa Mau cash Transfer Bisa transfer Transfer Mobile banking Dari celengan Saya coba cari celengan gitu Cash berdia Sebentar harus kesana kemari Ini aja transfer Mobile banking bisa Terus kalau mau pakai kartu kredit bisa Oke ATM Terus bisa juga cash juga bisa sih sebenarnya celengan dipecahin ke minimarket Oh iya iya bayarnya disitu Pokoknya pesannya bisa langsung dari smartphone-nya Bang Andre Terus kemarin kan aku udah download-in nih ya Pokoknya di cek ya Udah di-download-in di smartphone-nya Bang Andre Gak ngeh kan Ya iya Karena pagi-pagi disini untuk meng-ngehkan masyarakat Bener-bener Nah ini biati aplikasinya ini ilang gara-gara dimainin sama anak gue Biasalah main-main game gitu Toto kepencet ilang Ajarin lagi dong downloadnya Mana-mana-mana Nah masalahnya handphone gue gue gak bawa Ya udah dipakai ini deh Gitu Kita udah contohin deh untuk gue liat di rumah Tinggal pencet ini nih Bintang 200 Bintang 900 Pagar Terus tekan call Nanti langsung dapet SMS link buat di download Wah grafis lagi Wah canggih Harganya juga banyak Bisa dipilih Harganya net Udah gak pake tambah-tambahan lagi Harganya net TV Dan pasti harus harganya mau murah dan jujur ya Jujur Betul Tanpa biaya tambahan lagi Bisa juga di pesan hari gak Oh jadi ya Mau berangkat hari ini Langsung pesan hari itu bisa juga AKA same day hotel booking Wih keren Oke oke net TV Terimakasih pencerahannya kalau gitu gue Saya disini Pagi-pagi disini Untuk mengeluhkan masyarakat Yaudah nih pake ini dulu Nanti aku downloadin ya Gampang kan caranya downloadinnya Gampang-gampang kalau gitu Aku siap-siap dulu mau liburan ya Nih kan dia main-main liburan aja Emang kenapa? Mau liburan aja Tadi lu sini dulu Reviewnya disini aja Main pergi-pergi aja Kamu udah mau liburan Mau liburan sekarang Sekarang dong Ya udah deh coba cek-cek liburan yang tempat liburan yang enak dimana ya Nih tadi gue suka tuh yang hotel tadi tuh Nah ini juga keren nih Oke tuh Hai Haa udah banyak lagi Baik Baik Ini udah tadi Gak apa-apa Kita ketemu lagi kan Ini mau liburan aja nih Mau gak baseran kalau kaki Aku aja punya Masa Mas Andre gak punya Wah jelita canggih punya juga dia Masa Si canggih ini hari gini gak punya Oke oke Makanya aku abis diajari nanti aku download Ternyata di download Pernah liburan ke Purwokerto gak? Enggak Enggak ya? Gak pernah Biasanya liburan kemana? Aku mamah di Bali Jadi aku selalu ke Bali Oh mamah di Bali Abah di Banjarmasin Jadi aku ke Banjarmasin Oh enak banget ya ke Banjarmasin Banjarmasin Ke Bali Tapi ini Bang Andre katanya mau liburan di Purwokerto Tapi sebelumnya pernah gak? Belum pernah sih Kenapa tiba-tiba pengen ke Purwokerto? Ya karena aku lihat disana makanannya enak-enak Oh iya Ternyata begitu Tadi aku sempat kasih tau ada danau yang keren banget Yang digambar Coba kita kasih liat lagi ya Jelita tadi belum liat soalnya Tiga warna gitu Tiga warna Saya sih belum pernah kesana Kelimutu namanya Kelimutu Kok kayak tadi ya Jadi ada perubahan warna danau ya Menjadi warna merah hati Ini ada katanya sih ada daya tarik unik disana Jadi wisatawan-wisatawan kalau datang gak Kita bisa ini? Iya 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 Jadi bisa liat Enggak sih bisa berenang di dalemnya? Kayaknya gak Gak bisa Kelimutu Apakah ini daerah-daerah kamu sih bener-daerah timur Ini NTT nih Cey NTT Flores Jadi Flores Jadi dia bisa berubah-ubah Bener Cey? Warnanya bisa berubah-ubah ya? Kau pernah kesana Cey? Belum pernah Belum pernah? Ini daya tariknya unik banget ya Itu bisa berubah warna dari hijau tua Jadi merah hati Atau merah tua Ini terjadi pada air Atapolo ya Kalau air danau Duamuri Kovani atau Atapua Itu tetap hijau muda dan putih susu Itu dimana? Itu yang tadi tempat tadi kan ada tiga danau tuh ya Jadi perubahan warna itu terjadi secara bertahap Awalnya hanya satu titik yang berubah Kemudian makin melebar ke seluruh kawah Perubahan ini terjadi sejak 1 Maret lalu Jadi sebelumnya bukan warna merah ini Jadi memang ketiga danau di Kelimutu ini beberapa kali berubah warna Kadang perubahan warna itu hanya terjadi di bagian tengah danau Tapi gak bisa berenang di dalam situ? Gak bisa kayaknya Bisa gak sih? Gak bisa ya? Gak bisa Oh gak bisa ya? Tapi keren banget tempatnya Jadi keren banget loh Walaupun itu berubah-ubah Tapi tetap bagian luarnya warnanya seperti semula ya Bagus ya? Eh tapi kalau di Banjar itu Di Banjar Masin itu? Di Banjar Masin itu? Di Banjar Masin itu makanan Makanan-an Genernya gila-gila Kayak ikan patin Ikan patin Ikan patin Terus ada nasi kuningnya Ada lontong orari Aduh macam-macam Lontong orari belum pernah nyoba aku Enak-enak banget Banjar Masin itu ceweknya cantik-cantik Beneran itu Banjar Masin? Bungas-bungas Kok bisa? Wah tau Bungas-bungas itu cantik-cantik ya? Cantik-cantik Terakhir ke Banjar Masin kapan? Waktu manggung sama Stinky dulu Lama banget ya Lama banget ya Lama banget ya Lama banget ya Jadi aku kasih tau sama panitianya Bang Andri kalau pas apa penonton disini Halo semua penonton Waduh ceweknya bungas-bungas Langsung happy Kalau ngomong kayak gitu di Jakarta atau di Bogor Sangkanya buas-buas ya? Kan gak tau Tapi Jelita sering bolak-balik Jawa Jawa Masin? Sering banget Ini kemarin baru aja balik Hari minggu kemarin baru balik kesini Ini kita stalking dulu deh foto-fotonya Jelita ya Jelita ya Katanya gak suka stalking Pakai stalking Itu stalking Stalking Kita lihat lagi Wow Wow Ini saya waktu itu lihat ini Ini aku fashion show Ipan Bunawa Ipan Bunawa nih ya Jadi Tapi ya gara-gara ini Banyak banget yang bilang congratulations ya Jelita Semoga perkawinannya seumur hidup Hah? Siapa yang kau? Diaminin aja Oh ya di aminin aja bener Tapi ini untuk kebutuhan fashion show ya? Iya fashion show aku ini Wah lucu Jadi dia itu pengen beda aja maksudnya eventnya Wah ini berapa nih? Deramlan Nah itu aku acroyoga Ini apa Fajar? Iya bener Hebat ya dia Hebat banget Dia hebat banget loh Dia bisa ngangkat aku loh Tapi aku juga pernah ngangkat bang Andre Tapi aku belum pernah nyobain sih kalo ngangkat jelita Aduh kayaknya aku takut juga kalo dia Nah ini cinnamon rollnya Iya cinnamon roll Oh Oh Ala-ala yoga Tapi lu rajin yoga juga gak sih? Ternyata yang Kemarin itu tuh pas lagi rajin-rajinnya sekarang-sekarang ini agak-agak sibuk Jadi agak Agak berkurang ya? Iya berkurang Tapi ini adalah salah satu olahraga favorit juga dibanding olahraga yang lain Nah aku itu kan badannya agak gede kalo untuk olahraga berat kan aku gak boleh ya Karena dongkul aku belum kuat karena kan terlalu besar harus diet parah dulu Terus baru boleh kayak treadmill atau lari atau segala macem Nah yang paling bisa dan yang paling aku suka adalah yoga walaupun gak semua gerakan aku ikutin ya Karena yoga kan ada yang susah ada yang aneh-aneh gitu kan Aku ikutin yang basic-basicnya aja gitu dan itu udah Wih keringetnya kayak gak tau deh Mocor Gitu loh Jadi yang selama ini aku suka dan enak banget ya yoga Yoga Gitu Ini ada sahabat pagi Lalu lihat tuh foto yang pake baju kami Sahabat pagi dia minta rekomendasi wisata di Belitung Oh coba kita lihat kayak gimana dia ngomongnya Halo THT Bang Andre Aku pernah gila Aku kan mau liburan ini sama keluarga aku ke Belitung Nah aku minta rekomendasi tempat wisata di Belitung ya Makasih Oh oke Selamat pagi Oh di itu kita pernah ngomongin soal Belitung ya Iya Belitung juga banyak yang indah-indah Bangka Belitung Belitung ya Belitung ya Belitung ya Belitung ya Belum 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 kan orang pasti pada bingung ya Bangka Belitung kirain satu pulau yang sama ternyata itu Ternyata beda Pulau yang berbeda Coba kita lihat tayangannya ya Ini dia Kali ini weekend list berkesempatan menikmati keindahan pulau Laskar Pelangi Pantai Tanjung Tinggi Salah satu tempat syuting film Laskar Pelangi ini terletak kurang lebih 30 km dari Tanjung Pandan Pusat Kota Belitung Di sini kita bisa melihat cantiknya haparan bebatuan dan laut biru Tosca yang indah Kita juga bisa menikmati keeksotisan bangunan SD Laskar Pelangi Museum kata Andrea Hirata yang inspiratif Melihat penangkaran penyu dan main kaya di Pulau Kepaya Melihat keindahan pulau lengkuas dari atas mercusuar Bermain bersama bintang laut di pulau pasir Minum kopi sebagai budaya belitung Perwisata kuliner khas belitung Dan pemandangan pantai di sore hari yang damai That's really awesome Wih keren Ternyata belitung itu luar biasa juga ya Bangka belitung itu banyak tempat-tempat indah disana Jadi bolehlah kapan-kapan kita kesana ya Apalagi itu adalah salah satu Belitung Salah satu pulau belitung yang berhasil Dinaikkan wisatanya gara-gara sebuah film Gara-gara sebuah film Dari sebuah karya novel Dari anak belitung itu sendiri Itulah mungkin ya kekuatan dari film Kekuatan dari media yang bisa mengangkat wisata Betul Pulau-pulau Indonesia Jelita thank you loh udah hadir kesini loh Sama-sama aku terimakasih udah diundang kesini Cinnamon rollnya enak banget Cinnamon rollnya terimakasih enak banget Tipsnya oke Tipsnya oke buat sahabat pagi Pokoknya yang terbaik ya buat Jelita Thank you Nanti aku kirim cinnamon rollnya Yang coklat jangan lupa Pesan sekalian deh Mumpung ada acara juga besok Acara kelasakan ya Sebelumnya mau nanya nih Nanti kalau lu lagi jalan nih ya Tiba-tiba ada motor naik trotoar Kesel gak lu? Kesel karena saya salah satu penjalan kaki dan juga saya pengguna trotoar Terus lu berani gak menghadangnya? Menghadang gini Mulut paling pak ngomel Iya kan paling Oh tapi kalau aku berani menghadang Oh iya iya Pasti berani motornya yang pergilang sih Tapi ngomong-ngomong soal berani atau tidak Ini ada anak kecil yang luar biasa Dia berani menghadang pengendara motor Bocah Bocah Nanti saya kasih tau ya Tapi jangan sekarang Biar penasaran Nanti kita balik lagi Tetap di pagi-pagi Selamat pagi Terima kasih